Satuan Reserse Narkoba dari Polresta Pekanbaru Riau menggerebek lokasi yang sering digunakan untuk perdagangan narkoba. Saat melakukan penangkapan terhadap pelaku, polisi mendapatkan perlawanan dari sekelompok warga, bro. Sampai-sampai nih, Bapak Kapolresta Pekanbaru Riau turun tangan langsung memimpin aksi penggerebekan tersebut. Polisi pun berhasil mengamankan barang bukti, puluhan paket sabu, dan tiga orang tersangkanya. Yang begini nih, pimpinan yang perlu diacungin jempol. Turun langsung ke lapangan memimpin penggerebekan. Ini dia aksi penangkapannya. Pemberantasan narkoba terus dilakukan. Kali ini saat narkoba Polresta Pekanbaru kejar para pengedar narkoba. Polisi mendapat laporan dari masyarakat peredaran narkoba Kian Marak di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru. Selain itu seorang DPO, kasus narkotika kerap keluar masuk di lokasi kampung narkoba Pekanbaru ini. Namun saat proses penangkapan, warga yang mengetahui kehadiran polisi telah berjaga-jaga untuk menghalangi di tugas. Tim yang sudah terbagi berhasil masuk dan mengamankan tiga orang pelaku pengedar narkoba beserta 20 paket sabu, timbangan, dan uang senilai 2 juta rupiah hasil penjualan narkoba. Sementara satu pelaku berinisial AP diduga sebagai bandar narkoba berhasil melarikan diri ketika dilakukan penangkapan. Sementara satu pelaku berhasil melarikan diri ketika dilakukan penangkapan. Bahkan sepeda motor milik petugas kepolisian dirusak warga. Sementara satu pelaku berhasil melarikan diri ketika. Menurut diri ketika dilakukan penangkapan dengan waktu penangkapan. Sementara satu pelaku berhasil melarikan diri ketika dilakukan penangkapan. Jangan lupa telah mengekong hal後kannya, menurut diri ketika melarikan diri ketika memilai ketika yang berhasil menyeram maru. Datangan dilakukan penangkapan dari penangkapan. saya perlu menurut diri ketika tidak ada pelaku apapun. Kemudukan, penggila pulang menyeram. Ketiga pelaku lalu dibawa ke pores tapukan baru. Hasil pemeriksaan terhadap para tersangka seluruh narkotika tersebut mereka peroleh dari pelaku AP. Jaringan narkoba pekan baru ini menjadikan kontraknya sebagai loket transaksi sabu kota pekan baru. Pada saat melakukan kegiatan-kegiatan penggeledahan maupun penangkapan terhadap para pelaku tersebut, tiba-tiba ada sekelompok masyarakat yang tinggal di TKP tersebut melakukan tindakan yang mencoba-coba menggagalkan pelaksanaan atau proses penangkapan, penggeledahan dan penyitahan dari tersangka mungkul barangnya. Nah, oleh karena itu kemudian dibangkup oleh personil dijerat kontrak setapukan baru untuk bisa melaksanakan pengamanan di sekitar TKP. Guna mempertahun jawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Terima kasih telah menonton!